Kalau ada orang menawar, ini trik ini biasanya saya sampaikan dalam suasana kebatinan, harus ngemut kemenyan gitu supaya lebih manjur. Nah, kalau kita ditawar, katakan gini, Ibu Retno apakah ini bisa ditawar? Bisa, gitu. Kalau gitu bisa kurang? Nggak bisa. Kan banyaknya bisa ditawar? Ya, Pak Tafan bisa ditawar? Bisa. Bisa kurang? Nggak bisa. Gitu, coba. Lutus nanti dibilang, katanya bisa ditawar? Tawar saja. Ini harganya berapa? 5 juta. Bisa ditawar? Bisa, silakan, tawar saja. 4 juta bagaimana? Tidak bisa. Lutus, katanya bisa ditawar? Iya. Itu loh, seperti ada orang tua mancing, nggak dapet-dapet ikan, ada anak muda lewat. Pak, mancing apa? Ikan. Sudah dapat? Belum. Pakai apa? Cacing. Oh, salah. Kalau di sini mancingnya pakai biji salah. Lutus, biji salah bisa pakai mancing? Bisa. Dia mancing sampai surat menjelang maghrib, dia lewat lagi. Sudah dapat, Pak? Belum. Pakai apa? Biji salah. Katanya bisa untuk mancing. Bisa, Pak, untuk mancing. Bisa dapet? Oh, nggak. Sebuah itu anak dikejar sampai ke RT-nya pulang. Nah, jadi, sahabat-sahabat saya baik hatinya. Berarti kalau begitu, kita itu jangan terintimidasi oleh perilaku orang. Orang selama belum setuju adalah orang yang paling kuat. Saya ulangi ya. Orang selama belum setuju adalah orang yang paling kuat. Seorang gadis selama dia belum bilang ya, dia wanita terhormat. Diperlakukan dengan elegan. Tapi begitu dia bilang ya. Sudah mulai tuh perilaku suami yang tidak nyaman itu disuruh menunggu tanpa kejelasan kapan pulang. Kenapa? Karena wanita itu sudah bilang ya. Jadi, yuk bangun kekuatan pribadi untuk bertahan selama mungkin tidak mengatakan ya, terutama kepada yang merugikan kita. Dalam ilmu penjualan ada istilah, say no until your tongue bleeds. Say no until your tongue bleeds. Katakan tidak sampai lidah kita berdarah. Nggak, 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 nggak. Sebentar, sebentar. Dilapin gitu. Nggak, 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 nggak. Sampai berdarah. Iya, tau? Karena logisnya gini, untuk apa? Bilang ya lalu menyiksa diri. Iya, tau?